Senin pagi Kepolisian Resor Moro Jambi menggelar upacara peringatan hari jadi Bayangkara ke-78 Kepolisian Republik Indonesia di lapangan hijau Polres yang dihadiri Penjabat Bupati Moro Jambi Raden Najmi, DPRD Moro Jambi, Pabung 0415 Batanghari, Kepala Kejari Moro Jambi, Kepala Lapas Moro Jambi, serta Kepala Pengadilan Agama, serta Kepala OPD Kabupaten Muharro Jambi. Disampaikan oleh Kepolis AKBP Wahyu Istanto Bramwida Resor, bahwa tugas kepolisian semakin berat. Membon Polri harus tetap siap dalam menjalankan tugas untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia emas. Kepolis berharap Moro Jambi tetap aman dan kondusif, serta dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pada upacara yang merupakan puncak acara Bayangkara, juga turut dihadiri PJ Bupati Moro Jambi Raden Najmi. Kami mengucapkan terima kasih dan ribuan-ribuan terima kasih kepada masyarakat, sederhi, dan sedikit. Penjabat Bupati Raden Najmi mengajak semua Forkopimda untuk bersinergi dalam menyukseskan pakasan api lekada serentak yang tengah berlangsung. Untuk bersinergi, mengantisipasi setiap, apapun kejadian di lapangan. Jadi, lapor cepat, lapor sikap atau apa namanya di Pak Polres nanti, sehingga kantip emas di Moro Jambi ini bisa terkendali, tetap aman, kondusif, sehingga masyarakat bisa menemukan pilihannya dengan baik. Pada puncak kegiatan, Kapolres memberikan piagam penghargaan kepada jajaran yang telah menjalankan tugas dengan baik. Polres Moro Jambi telah menggelar berbagai kegiatan sosial seperti bantuan sembako.